Halo Trivers, welcome back to TIF YouTube channel. Semoga kamu selalu ya, gimana nih? Sudahkah kamu mencuali hari ini? Minggu lalu, aku udah ngebahas mengenai Siba Inu kan Trivers? Kali ini, aku bakalan bahas mengenai The Centralized Exchange yang menanggungi Siba Inu biar kita semua bisa mendapatkan passive income. Jadi, kalau kita udah punya Siba Inu, kita bisa dapetin passive income berupapun yang harganya sekitar 2 dolar per punya. Pada penasaran kan gimana caranya? Tapi sebelum aku jelasin, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel YouTube Trivers dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan update video baru dari Trivers. Thank you! Kali ini, kita bakal bahas mengenai fitur-fitur yang ada di SibaSwap. Tapi aku mau konfirmasi lagi nih ke kalian, kalau Siba Inu udah bisa dibeli di Trivers ya. Jadi nanti setelah video ini selesai, kalian bisa beli Siba Inu dan praktek langsung di SibaSwap. Langsung aja ya kita bahas fitur-fiturnya. Kalian bisa akses SibaSwap di alamat sibaswap.com untuk tampilan awalnya seperti ini ya Trivers. Oh iya, jangan lupa buat connect wallet kalian ya. Yang pertama, ada fitur DIG yang kegunaannya sama seperti DEX lainnya. Yaitu untuk kalian yang mau jadi liquidity provider buat ngehasilin bun SibaSwap. Kalian bisa buat pair sendiri atau ngikut pair yang udah ada di fitur Roof. Yang kedua, ada fitur Fetch. Fitur ini bisa dipakai kalau kalian udah punya likuiditas di Uniswap ataupun di Sosiswap. Kalian bisa melakukan migrasi ke SibaSwap dan dapetin bonus pun juga. Kemudian ada fitur Bury. Kalau fitur yang satu ini, fungsinya sama seperti stack pada DEX lainnya yang gunanya untuk staking buat ngedapetin reward sesuai yang kita stack. Yang bisa kita beli di sini ada tiga nih, yaitu Siba Inu, lalu LIS, dan juga BONE. Dan kita bakalan dapet reward, XSIP, XLIS, dan juga T-BONE. Lalu ada fitur Swap yang fungsinya sama kayak DEX lain juga yang dipakai buat nuker token A ke token B. Lalu ada fitur BONE Volio. Di sini kita bisa ngeliat dashboard yang isinya macam-macam grafik dari berbagai fitur. Mulai dari Bury, Roof Pulse, Daily Gainers, dan Daily Loosers pada SibaSwap. Kemudian yang terakhir ada fitur Roof. Kalau di DEX lain, ini sama kayak liquidity provider yang udah ada listnya. Jadi kita tinggal milih mau masuk ke likuiditas yang mana. Pastinya di sini kita bakalan ngedapetin reward sesuai dengan likuiditas yang kita masukin. Ada sedikit catatan, kalau kamu mau nyobain fitur Roof ini, kamu bisa claim 33% return kamu secara instan. Tapi 67% sisanya bakalan kekunci selama 6 bulan dulu baru bisa diambil. Kayaknya udah cukup ya penjelasan dari aku mengenai SibaSwap. Kira-kira kalian udah paham belum? Kalau masih belum paham, coba tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat ajak teman kalian buat trading di DRIF. Karena di DRIF semakin banyak pilihan koinnya. Dan pastikan kalian juga main spin and win dengan teman kalian. Biar bisa cuan bareng-bareng nih. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you udah nonton. Stay safe DRIFers. Saya Paket DRIF. Sampai jumpa di video berikutnya.